Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Rik Fijulhaq kali ini saya akan meng-share modul magis apa saja yang saya gunakan untuk di Redmi Note 7 ini modul magis yang saya gunakan ini menurut saya seimbang seimbang untuk permain game dan juga daily driver nah modul yang saya pakai ini lumayan banyak juga jadi saya jelaskan selesatu nah modul yang pertama adalah busibok busibok adalah sebuah aplikasi yang akan menambahkan perintah-perintah pada Android kalian yang awalnya Android kalian itu hanya memiliki perintah dalam jumlah yang terbatas alias ada perintah-perintah yang tidak tersedia tapi jika Android kalian sudah terinstall busibok maka perintahnya akan ditambahkan sendiri jadi fungsinya busibok adalah untuk menambahkan perintah-perintah pada Android kalian yang sebelum busibok terinstal perintah-perintah itu tidak ada jadi intinya penting busibok itu jadi tinggal di-install saja dan juga ukurannya enggak terlalu besar dan modul magis yang kedua adalah enable 60fps MIUI Screen Recorder khususnya buat Termino 7 bawaannya ini biasanya bisa nyampe 30fps karena ada modul ini dimodifikasi untuk Termino 7 supaya bisa 60fps nah untuk suaranya sendiri sudah tersedia suara kita lanjutkan sistem dan kita lanjut ke modul berikutnya modul yang berikutnya adalah Google keyboard tema nah Google keyboard tema ini temanya ada banyak bukan tema bawaan Google keyboardnya tapi diberbanyak lagi temanya karena bosan juga temanya itu terus untuk temanya sendiri lumayan banyak bisa kalian coba-coba saja dan untuk selanjutnya modul selanjutnya adalah adalah gltools gltools ini adalah alat untuk tvx ya kalian tahulah ini aplikasi untuk apa yang pertama adalah untuk meng-setting bagian grafik dan juga untuk memperingankan gamenya juga ketuali kalau kalian tahu settingannya ini juga penting buat main game dan modul berikutnya dengan modul selanjutnya adalah dan modul selanjutnya adalah Renify Pro for Magis Renify ini adalah aplikasi untuk mengherbinasi aplikasi yang berjalan di latar belakang tujuannya adalah untuk meringankan RAM dan juga baterai supaya lebih lebih hemat baterainya aplikasi ini menurut saya lumayan berguna juga seperti aplikasi yang tidak penting bisa kalian herbinasi untuk modul selanjutnya adalah thermal mode thermal ini tujuannya untuk ngelimit ketepatan charge dan dan nurunin clock speed HP kalian hingga ada lag ketika DJ sambil bermain game intinya itu lkt lkt ini adalah tweak semacam tweak dan juga lkt ini mempunyai aplikasi yang bernama lkt manager nah untuk bisa membuka aplikasi lkt manager ini harus menginstal busibok yang udah saya katakan tadi busibok itu penting buat yang suka ngotak ngatik Android nah di lkt manager ini ada beberapa pilihan yang pertama adalah baterai yang kedua adalah mode balance yang ketiga adalah performa dan yang keempat adalah turbo opsi ini bisa kalian pilih sesuai yang kalian inginkan kalau misalkan ingin bermain game tinggal pilih di opsi performance atau modul turbo dan aplikasi ini sangat berguna jadi cocok buat di install modul selanjutnya adalah screencam screen recorder systemizer modul ini sama ngerekam layar juga sama dengan screen recorder bawaan MIUI tapi bedanya adalah disini audionya ketika kita perlunya itu adalah ketika bermain game tapi volumenya ingin dibesarin tapi supaya nggak berisik cocok pakai screen recorder ini modul selanjutnya adalah universal game is dos modul magis ini untuk mengharbinasi layanan Google Play service khususnya di room AOSP itu kerasa banget untuk untuk efeknya dan juga untuk ketahan baterainya juga kerasa kalau di room MIUI nggak tahu ini saya mau nyoba-nyoba saja barangkali kalian ada di room AOSP bisa kalian install model ini sangat berguna yang terakhir adalah modul YouTube pencet black tema ini adalah aplikasi YouTube yang dimodifikasi supaya tidak ada iklan dan juga bisa diputar di latar belakang seperti ini saya contohkan nah seperti musik juga bisa seperti musik dan juga bisa seperti ini ini jadi sangat berguna modulnya bisa kalian install oke segitu aja modul magis yang bisa saya share semoga bermanfaat jika suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan comment and subscribe terima kasih